Sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk keulangan Ayahanda, Eyang, Presiden Republik Indonesia ketiga, ke sisi Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Rabu 11 September 2019. Semoga almarhum diampuni segala kesalahannya dan amal ibadah beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu teori progresi retak Habibie yang sangat terkenal itu. Sebelumnya mari kita masuk sedikit mengenai asal-usul mulai digunakannya teori ini. Pada akhir tahun 1940-an dan 1950-an, teknologi pesawat terus berkembang. Namun banyak sekali insinyur yang tidak sepenuhnya memahami mengapa beberapa pesawat mengalami kegagalan struktural yang dasyat dalam penerbangan steady atau tanpa akselerasi. Pada tahun 1960-an, perkembangan pesawat menjadi lebih cepat dengan mesin yang lebih bertenaga. Dan efek kelelahan material ternyata menjadi sumber masalah kegagalan struktural yang sangat nyata. Maka dari itu, para ilmuwan mulai menganalisis apa yang menyebabkan keretakan komponen pesawat struktural secara terperinci. Penjelasan singkat mengenai kelelahan material atau fatigue of material. Setiap material tentunya memiliki umur dan waktu tertentu untuk bisa ditekuk atau dibanding sebelum patah atau retak. Sebagai contoh, seorang anak dapat mematahkan kawat baja menjadi dua bagian dengan cara menekuk kawat baja tersebut 10 kali ke atas atau ke depan dan 10 kali ke belakang atau ke bawah. Setiap material cepat lambat akan patah dan ada juga yang tahan lama atau retak dalam waktu yang lebih lama. Material akan mengalami kelelahan atau patah pada waktu tertentu, dikarenakan oleh gaya atau force ke material tersebut. Itulah sebabnya mengapa pesawat memiliki masa kerja jam terbang sebelum dipesunkan atau dibuang karena sudah tidak aman lagi untuk terbang. Teori progresi retak populer pada tahun 1960-an untuk mencari aturan baku mengenai alasan mengapa beberapa bagian atau material pesawat dapat gagal sebelum masa laik terbangnya habis. Logang atau metal mulai menjadi bahan yang benar untuk membangun sebuah pesawat dan banyak pesawat yang mengalami keretakan karena kelelahan atau retakan yang menyebar. Sebagai contoh, The Heavyland Comet yang merupakan pesawat komersil pertama di dunia yang menggunakan mesin jet, mengalami kegagalan yang dasyat karena desain jendela kabin yang buruk dan material yang retak. Hal ini membuat banyak insinu penerbangan mencari teori yang dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Bapak Habibi adalah seorang insinyur penerbangan yang kemudian pernah menjadi Presiden Indonesia ketiga banyak menghasilkan beberapa teorema untuk dunia penerbangan. Namun yang paling terkenal adalah teori progresi retak yang sampai saat ini masih menjadi acuan insinyur-insinyur di dunia penerbangan. Teori ini dapat menghitung titik retak sehingga struktur dapat diperkuat lebih spesifik lagi ke titik tersebut dan juga optimasi campuran aloe Habibi. Di dunia penerbangan, terobosan yang paling terkenal adalah faktor Habibi, di mana porsi baja yang dikurangi namun porsi aluminium yang semakin dominan. Hal ini tentu mengurangi bobot pesawat tanpa berat penumpang dan bahan bakar sampai 10% dari bobot konvensionalnya. Bahkan, angka ini bisa turun lagi hingga 25% setelah menggunakan bahan komposit Habibi ke dalam pesawat. Faktor Habibi juga digunakan dalam pengembangan teknologi penggabungan bagian-perbagian pada kerangka pesawat. Hal itu membuat badan pesawat yang silinder dan sisi sayap yang oval mampu menahan perkanan udara ketika pesawat melakukan take-off. Begitu juga pada sambungan badan pesawat dengan landing gear jauh lebih kokoh sehingga mampu menahan beban saat pesawat mendarat. Masalah penstabilan konstruksi di bagian eko pesawat ini dapat dikecahkan Habibi hanya dalam masa 6 bulan. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga ini bermanfaat. Dan jika kalian tertarik jangan lupa untuk subscribe, share, dan like-nya ya. Terima kasih dan salam pintar, salam kreatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!